Ini adalah Spinosaurus, satu-satunya dinosaurus yang mau hidup di darat dan juga di air. Mulutnya yang seperti buaya dengan tubuh seperti dinosaurus teroboda sudah pasti jadikan ia sebagai apex predator di zamannya. Bahkan seringkali ia digambarkan mampu mengalahkan Tyrannosaurus Rex sebagai raja dari dinosaurus dalam film jurah Sig Park yang ternyata berbira jauh dengan apa yang ditemukan oleh para peneliti. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai Spinosaurus tentang bagaimana penduk tubuh mereka sebenarnya sehingga membedakannya dengan dinosaurus carnivora lainnya yang berbeda jauh dengan apa yang kita duga selama ini serta kesalahan apa saja dalam film jurah Sig Park sehingga membuat T-Rex harus bertekuk lutut kepada Spinosaurus. Spinosaurus adalah dinosaurus teroboda terpanjangnya pernah ditemukan hingga saat ini, yaitu sekitar 15 hingga 16 meter. Ia termasuk ke dalam keluarga Spinosauridae bersama dengan spesies Spinosaurus lainnya seperti Bionis Valkyrie, Sukominus Tereneron 6, dan Oksalia Quilomensis yang memiliki proporsi tubuh yang lebih kecil. Kelompok keluarga ini memiliki ciri-ciri yang khas pada tubuhnya sehingga membedakan dengan dinosaurus carnivora pada umumnya seperti T-Rex misalnya. Dan perbedaan itu dapat kita lihat pada sirip yang terletak di punggung yang oleh para pantalok disebut dengan istilah Dorsal Cell atau Dorsal Vins. Kepala yang terletak bermoncong berdasarkan fosilnya menunjukkan adanya kemiripan dengan kepala buaya. Spinosaurus pertama kali muncul pada pertengahan hingga akhir dari zaman Kretaceus, sekitar 93 juta tahun yang lalu. Berdasarkan temuan fosilnya yang ditemukan oleh bangsawan Jerman dan seorang palentolog bernama Ernstromer von Reichenbach Pada tahun 1915 di Gurun Sahara, Afrika Utara. Fosilnya sendiri berupa rang bawah yang sangat panjang dan sempit sekitar 1,6 meter, serta semacam duri atau tonjolan yang berasal dari tulang belakangnya. Temuan kerangka dinosaurus ini kemudian dinamai dengan Spinosaurus egyptiagus karena benduk punggungnya yang begitu unik. Mr. Ernstromer von Reichenbach kemudian membawa fosil tersebut ke negara tempat IH Tenggal, yaitu Jerman, untuk dipamerkan dalam Museum The Buffering State Collection of Paleontology di kota München. Sayangnya, pada tahun 1944, bangunan tempat fosil Spinosaurus disimpan harus hancur, serta bangunannya akibat Perang Dunia Kedua yang menyasar negara Jerman. Yang tersisa dari kejadian itu hanyalah gambar, beberapa foto yang gak samar, dan catatan dari Mr. Stromer mengenai karakteristik dari Spinosaurus yang telah diteliti. Beberapa dekade selanjutnya, sebuah tim yang dimimpin oleh Nizar Ibrahim, Paul Sereno, dan rekan-rekannya berhasil menemukan nisah fosil yang lebih lengkap dari negara Maroko yang ada di Timur Tengah. Temuan mengejutkan ini kemudian diumumkan secara meriah dan secara global, yang didukung oleh National Geographic, di mana Nizar Ibrahim mendapatkan panggung untuk mempresentasikan tentang The Lost Giant of the Sahara, yaitu Spinosaurus. Dari sini mungkin kita percaya tanya tentang bagaimana penduk Spinosaurus yang sesungguhnya. Apakah sama seperti digemarkan dalam film Jurassic Park? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat hasil rekonstruksi dari Nizar Ibrahim, terhadap fosil Spinosaurus yang telah lama ia teliti. Dan yang kita lihat saat ini adalah penduk Spinosaurus yang sebenarnya, di mana sangat jauh dari apa yang kita tonton selama ini. Beberapa dari kalian mungkin mengira bahwa Spinosaurus mengebeskan waktunya hanya di daratan, lainnya Dinosaurus Carnivora pada umumnya dengan memakan Dinosaurus Herbivora. Namun, hal ini rupanya terpantahkan berkat memfoliki tubuh yang menunjukkan sisi kehidupan lain dari Spinosaurus, yaitu mereka adalah Dinosaurus semi-akwatik, laknya yang kita temui pada buaya modern. Sebelum gurun sahara terbentuk seperti padang pasir yang sangat luas dan melewati beberapa negara di Afrika Utara pada zaman kereta Zeus, dulu di sana adalah daerah subtropis yang begitu lebat, dan membentuk daerah-daerah perairan seperti sungai dan rawa-rawa akibat perubahan iklim. Dan Spinosaurus yang kita bahas saat ini hidup di wilayah tersebut, di mana air bertemu dengan daratan yang dipenuhi dengan hutan bakau. Hal ini dikarenakan kandungan isotop oksigen dari gigi Spinosaurus menunjukkan jika mereka menghabiskan waktu baik di daratan maupun di air. Gigi berbentuk peluru mereka umumnya juga ditemukan dalam endapan selatan sungai dan semakin membuktikan bahwa Spinosaurus adalah hewan semi-akwatik. Meskipun Spinosaurus dapat hidup di daratan di air, makanan mereka ternyata tidak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau ikan. Tupungnya yang ramping serta kepala yang mirip buaya dengan gigi berbentuk kerucut sangat cocok untuk menangkap ikan-ikan yang licin, daripada untuk mencincang daging layaknya Tyrannosaurus rex. Lantas, bagaimanakah ia bernafas ketika berada di air? Fosil kepala Spinosaurus menunjukkan adanya nostril atau lubang hidung yang berada di atas lengkora, sehingga memutahkannya untuk bernafas ketika moncongnya terendam di dalam air. Mereka sekali juga mencoba berenang ke dalam air untuk mencari ikan-ikan yang tidak dapat ditemukan di permukaan sungai, yang buat paru-parunya mengempis sebanyak 75%, sehingga mengambatnya menjadi pursuit predator atau pengajar mangsa. Menurut paleontolog, Spinosaurus bisa melakukan ini dikarenakan ekornya yang begitu besar menyerupai ekor pada Axolotel. Meskipun pada film Juraksik Park, ekornya seringkali digambarkan layaknya Tyrannosaurus terapoda lainnya. Dan ekor inilah yang membantu Spinosaurus bergerak di dalam air saat mencari mangsa dan terbuk dekor tersebut bergerak seperti ekor pada buaya. Di lain sisi, tulang belakangnya berduri sehingga menyerupai layaknya layar kapal, para peneliti masih memperdepatkannya. Teori yang diajukan adalah bahwa Torsal Sil tersebut berfungsi sebagai thermoregulation atau kemampuan hewan untuk mengatur suhu tubuhnya. Selain itu, juga sebagai punu untuk menyimpan makanan lainnya bison dan unta. Dan yang terakhir adalah sebagai hidrodinamis saat Spinosaurus berada di air sehingga memudahkannya untuk melakukan pergerakan dan melakukan manuver saat berburu ikan seperti yang kita lihat pada Sailfish. Oleh karena itu, penjelasan morfologi dari Spinosaurus ini menginformasikan jika Spinosaurus yang ada di dalam film Juraksik Park sepenuhnya tidak benar. Spinosaurus Egyptiakus adalah salah satu genus Spinosaurus yang banyak diteliti oleh para paleontolog. Dikarenakan belum ada dinosaurus yang hidup di dua alam selain mereka walaupun informasinya masih terus diperpinjangkan hingga saat ini. Namun yang perlu dikarisbawahi adalah bahwa Spinosaurus lebih memilih menghabiskan waktunya di perairan seperti sungai daripada pergi ke daratan karena dapat mengancam nyawanya. Temuan fosilnya baik di Maroko maupun di Mesir menunjukkan saizang makhluk purba lainnya seperti buaya dengan nama Kaprosukus, ikan besar dengan nama Kolakan, serta hiu bergigi pedang dengan nama Ongkopristis. Karena itulah, peneliti menempatkan Spinosaurus sebagai apex predator dalam ekosistem sungai tempat mereka hidup dikarenakan tidak ada makhluk lain yang dapat membahayakan nyawa mereka. Dan kemungkinan besar ketika di daratan, Spinosaurus hanya meletakkan telur-telurnya dan bergerak dengan cara bipedal atau berjalan dengan dua kagi berkat informasi fosil dari kerabat Spinosaurus lainnya. Setelah itu, mereka pastinya akan kembali ke perairan karena ada akar kantosaurus yang siap menyapa mereka jika terlalu lama di daratan. Apalagi jika sampai berpapasan dengan Tyrannosaurus Rex yang merupakan raja dari Tyrannosaurus, sudah pasti Spinosaurus akan mati kutu walau mereka faktanya hidup di tempat yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan tulang kepala yang begitu signifikan di mana T-Rex memang didesain untuk mengoyak dan mencapai makanan apa saja. Sedangkan Spinosaurus hanya sepadas ikan dan buaya yang hidup di sungai. Untuk mengetuhi seberapa kuat gigitan dari Tyrannosaurus, peneliti membuat gambarannya dengan target mobil yang dapat dirusak dengan begitu mudah. Karena itulah, momen ketika T-Rex menggigit leher Spinosaurus dalam film Jorak Sieg Park harusnya menjadi instant death kepada Spinosaurus. Rekat giginya begitu tajam dan kuat. Kepunahan Spinosaurus dari muka bumi saat ini masih menjadi perdapatan di kalangan peneliti. Dan alasan umum yang ditemukan seringkali dikaitkan dengan meteor besar yang jatuh ke bumi. Namun, fosil dorsal-dorsal Spinosaurus yang terkoyak menghasilkan sebuah hipotesis bahwa mereka mengalami seleksi alam oleh para dinosaurus carnivora yang hidup di taratan akibat habitatnya yang kekeringan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.